Pemirsa Bupati Muhammad Fadil Arif Rabu Pagi beserta keluarga melaksanakan sholat id di Masjid Al-Muwazapin, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Sebelum pelaksanaan sholat, Bupati mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat muslim di dunia. Dalam menyambut perayaan tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama keluarga berbondong-bondong menuju Masjid Al-Muwazapin, Kelurahan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, untuk melaksanakan sholat idul fitri, 1445 Hijriah berjamaah. Dalam pelaksanaan sholat id tersebut, Bupati MFA didampingi oleh istri Zulfa Fadil, orang tua dan anaknya, serta hadir wakil Bupati Bakhtiar, Sekretaris Daerah Muhammad Azan, Asisten Tiga Astri Jolansyah, beberapa kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, serta para tokoh masyarakat di Kecamatan Muara Bulian. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, saat ini antusias masyarakat terasa sangat tinggi dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dengan begitu, momen ini membuat masyarakat merasa terharu. Bahkan perayaan Idul Fitri ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjalin erat silaturahmi antar masyarakat. Sebab dengan terjalinnya tali silaturahmi yang kuat, akan terciptanya kerjasama baik antar masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun Batanghari khususnya. Terima kasih telah menonton! Kemudian tinggal semua perubahan saya disemayangin disitu. Jadi proses pembangun Batanghari sedikit uji disempat saya. Dari konsep awalnya bagaimana menjadi rumah singa, tempat dekat sariah, dan sariah alhamdulillah, dua biasa perubahan rumah. Dan kita yakin dengan perubahan kita bersama tadi, bahwa apa yang disampaikan ke hewan rumah saya tadi, seolah ada tak berhubungi, bisa kita merayansi. Tapi saya terjunjuk loh, sedia jadi bupati, tidak pernah lagi kurus mencinti dengan guru saya. Bupati Fadil Arief juga mengajak masyarakat untuk terus bersinergi. Sebab saat ini pemerintah selain menggencarkan penyelesaian program-program, pemerintah juga tengah mengupayakan seluruh masyarakat Batanghari terdata dalam BPJS Kesehatan. Bahkan upaya peningkatan di bidang pendidikan juga ditingkatkan, melalui beasiswa Batanghari Tangguh yang terus dibuka dalam setiap tahunnya. Dirinya sekeluarga mengucapkan Minel Aydin Walvaizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh masyarakat Kabupaten Murojambi. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.